Oke guys, jadi kita kali ini akan bikin video beberapa penyakit padan akan burung guys nah ini salah ini di satu burung ini terdapat 2 penyakit guys, ya terdapat 2 penyakit di satu burung ini kita, mari kita jelaskan satu-satu, jangan sampai di skip dengarkan baik-baik karena setiap bagiannya itu penting didengarkan, oke yang pertama, penyakit yang pertama nanti abang mau duduk ambil bangku dulu aduh ini guys, jadi penyakit yang pertama guys sesak nafas ya, ini burung megap-megap ini burung megap-megap nafasnya terengah-engah tersedak-sedak bukan, pokoknya intinya burung sesak nafas nih ini sesak nafas gini, awal mulai itu gejalanya biasanya pilek guys awal mulai gejalanya pilek inget, pilek gejala pilek tuh awalnya pilek sedikit sedikit, sedikit nah, lama-lama kondisinya menjadi akut menjadi akut ingus ingus, ibarat kita ini kita manusia ingus ingus kita nih di dalam hidung kalau kita gak keluarin pasti kita ngap nah, sama juga kayak burung guys ini itu burung kenapa dia megap-megap begini, karena posisi ingus di dalam hidung nih, dalam rongga hidung ini kan ada lubang hidung satu dan dua ini satu dan dua kiri dan kanan itu mampet jadi ini diantara dia mau nafas gak bisa dan ini numpuk ingus disini cara pencegahannya gimana guys cara pencegahannya kalau kita ngeliat burung kita udah ada gejala pilek segera mungkin sering dijemur oke sesegera mungkin sering dijemur untuk gejala pilek dijemur tempat tempatnya bersih segala macem kebersihannya dijaga rajin jemur kalau lagi panas eh, kalau kalau cocem hujan mulu usahakan taruh di dalam jangan taruh di luar ini kalau misalnya udah begini guys sebenarnya masih bisa kita selamatkan kita caranya kita gini nih mengapa kita bilang ini pilek ini agak kejam no no luar ingus kan tuh nah kita harus sering rajin-rajin memencet hidungnya guys membersihkan ingusnya dari hidungnya nih no no itu ingus tuh itu yang menyebabkan dia ngap-ngap nafas begini tuh karena yang menyebabkannya itu kita harus membersihkannya secara rutin ingusnya itu rutin jemur terus kita rutinin juga ini apa dah bersihin ingusnya kita keluarin ingusnya karena dia gak bisa ngeluarin ingus sendiri cuma kalau ada ada yang ngerti cara buat ngeluarin ingus secara obat-obatan atau apa bisa kalian share di kolom komentar kita sih gak tau ini berdasarkan pengalaman pribadi ya ini kita gak baca di buku atau diman ini kita share berdasarkan pengalaman pribadi ini ingusnya tuh ingusnya keluar guys jadi ketika dipencet ingusnya tuh ngocor wasa ingus jadi kalau masih sekedar itu masih bisa diselamatkan nah ini penyakit yang kedua ini kalau burung ini sudah gak bisa diselamatkan karena ada penyakit yang kedua ini penyakit kedua penyakit keduanya kita gak bisa selamatkan karena kita gak tau pencegahannya penyakit yang kedua mukanya memar mukanya benjol kalau burung udah begini kita selalu pas ini gak bisa diselamatkan kita gak tau obatnya udah mati ya ya mati oh mati kan karena ini satu ingusnya udah parah kedua ini ini penyakit ini awalnya itu gejalanya itu ini ya mukanya matanya merem sedikit tapi merem beda loh antara merem mata sakit sama merem mata eh sakit maksudnya merem doang ngantuk sama merem mata sakit kayak gini kalau merem mata sakit kayak gini udah ada benjol-benjolan nih benjolan berair kelihatan berairnya nah nanti awal mulai gejalanya adalah dimulai dari mata dari mata lanjut ke ini nih kesini kesini terlentar lanjut ke sampai ke layar ini kalau udah begini kita gak tau pencegahannya gimana oh ini udah mati guys ini kalau udah begini kita gak tau pencegahannya gimana yang jelas apa dah selalu jaga kebersihan kandang usahakan burung jangan telat makan terutama malam karena biasanya kadang burung telat makan malam paginya ema burung telat makan malam nih malam gak dikasih makan burung kelaparan kedinginan paginya kadang udah ada bengkak begini bisa juga karena kebersihan kandang juga bisa juga faktor-faktor lain banyak sih cuman beberapa aspek yang tadi kita sebutin nih pokoknya kalau udah udah agak burung kebisa aja nih burung sehat tiba-tiba ntar ada bengkak kayak gini ketika udah muncul bengkak kayak gini gak bakal mungkin apa dah gak bakal mungkin sembuh guys sekarang kita juga gak tahu obatnya cuman kalau ada yang tahu obatnya bisa kalian share di kolom komentar nah burung begini nih burung begini bengkak burung masih mau makan nanti kelama-lama nanti kelama-lamaan burung walaupun makan tetap kurus burung bakal tetap kurus gak tahu gimana pokoknya burung tetap kurus walaupun makan ntar hilang nafsu makan hilang nafsu makan lama-lama mati oke guys sekian video kali ini nanti akan kita lanjut part 2 part 3 part 4 part 5 part 5 part 6 part 7 sampai part terberapa untuk permasalahan penyakit pada nakan burung oke thank you mantap selamat menikmati